Untuk kesekian kalinya, Mas John kembali melakukan ritual pesugian. Kala itu, ia hanya menjadi joki pesugian cerutu. Semua biaya untuk proses ritual itu didanai oleh empat orang dari pulau seberang. Ritual tiga malam di makam keramat pun dilakukan. Ritual membuahkan hasil. Namun hanya dinikmati oleh sang pendana. Kita simak kisah pesugian cerutu ini yang dijalankan oleh Mas John. Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar Sobat Malam Cekam dan apa kabar Mas John? Mas John kita tampilkan kembali ya. Karena masih banyak kisah yang Mas John belum sampaikan kepada Sobat semua. Jadi Mas John ini adalah seorang pemenang atau nominasi dari Malam Cekam Award tahun 2023 yang diadakan di Cirebon pada bulan Oktober kemarin ya. Dan Mas John mendapatkan plakat serta kenang-kenangan dari Malam Cekam. Mas John, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana perasaannya waktu dapat masuk nominasi? Ya itu apa ya perasaannya bangga campur terharu lah gitu lah. Terharu ya? Iya. Coba Mas John dilihatkan ke Sobat kita. Seperti apa? Tolong baca Mas John. Bisa dibacakan nggak? Saya nggak kelihatan nih. Malam Cekam 1 juta subscriber pemenang narasumber kisah nyata horor kategori penonton terbanyak Mas John. Oke. Kategori penonton terbanyak. Nah Mas John ini menjadi nominasi pemenang kategori penonton terbanyak. Jadi banyak sekali yang nonton video Mas John ini. Silahkan dilihat videonya di atas nih. Banyak video Mas John banyak sekali. Yang ini kisah entah yang keberapa Mas John berburu pesugihan. Jadi hobi pisan nih Mas Johnnya kalau yang namanya pesugihan langsung dikejar. Gimana tuh Mas John? Kok hobi banget? Jadi bukannya hobi ya. Dalam-dalam dunia pesugihan itu saya mempunyai rasa penasaran yang sangat-sangat besar gitu. Jadi pokoknya intinya saya mempunyai rasa penasaran dan saya ingin membuktikan bahwa pesugihan itu benar-benar ada atau tidak gitu. Jadi menurut Mas John pesugihan ada atau tidak? Pesugihan memang ada. Saya rasa memang ada. Sebab beberapa kali saya ritual itu perbedaannya ada memang. Yang pesugihan ini perbedaannya ini. Pesugihan ini rasanya seperti ini. Begitu. Saya rasa itu memang ada. Cuma belum pas. Saya itu belum ada rezekinya mungkin. Dari harta-harta yang seperti itu mungkin saya belum ada rezekinya. Itu. Jadi selalu minta tumbal ya? Yang sebagian ada yang minta tumbal. Yang sebagian juga ada yang tidak meminta tumbal. Kalau katakan, kalau itu tidak pesugihan itu tidak meminta tumbal itu jaminannya jiwa saya sendiri. Begitu. Itu kalau yang suceng, kalau yang cengli. Tapi kalau oknum-oknum ya nggak tahu ya Mang Aya. Kan sekarang banyak oknum-oknum yang menarget sekian ratus juta, sekian puluh juta. Tolong itu. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Itu pasti tipu lah. Tipu-menipu itu. Oke. Kita dengarkan kisah dari Mas John. Jangan skip videonya. Katanya kangen. Kalau kangen nggak boleh skip ya. Nonton sampai habis. Baik Sobat Malam Mencekam, seperti biasa Tim dan Mang Aya ucapkan Sobat semua dalam keadaan sehat wa afiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Dan terima kasih masih mendukung Malam Mencekam. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas John. Eh Bi, mau kemana? Ini, mau mau jacket? Bentar, bentar. Duduk Bi. Duduk Bi. Oke, siap. Kenapa, Mak? Kan kamu bisa menerawang ya. Macem Indigo kan? Orang-orang ya udah tahu. Iya. Ini ada teman Mang Aya ini. Hantu-hantu ganggu dia yang nggak tahu kenapa. Kali aja kamu bisa lihat, Bi. Bisa nggak? Boleh, boleh. Nah Mang Aya ini sering ngobrol dengan narsum-narsum DMM lewat aplikasi ini. Aplikasi Lita namanya. Halo? Kak Ana? Iya, halo? Kak Ana ganggu waktunya nggak? Halo? Kok nggak ada suaranya? Kok malah nangis? Kak Ana, halo? Kenapa? Kenapa teman-teman? Tolong. 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 Bi, Bi, ini kenapa, Bi? Coba-coba. Coba. Halo? Kenapa ya? Halo, Kak Ana? Mang Aya ngorder. Halo? Halo, Kak Ana, ini Mang Aya ini. Mang Aya ini kok. Iya, kenapa Mang Aya ini kok? Kaget tadi. Sorry, saya baru dari WC nih. Kenapa, Mang Aya? Kenapa tadi nangis? Itu siapa tadi? Nangis? Siapa yang nangis? Loh? Nggak tahu. Kan Kak Ana tadi yang nerima. Jangan gitu. Aku jadi takut nih, Mang Aya. Nih, Kak Ana katanya mau curhat. Dia ngerti tentang dunia begituan, dunia-dunia goib, barangkali mau ngobrol. Ya, gimana nih, Kak Ana ada yang bisa dibantu? Iya, dulu saya kan nempatin rumah ini ya. Katanya sih rumah ini sebelumnya pernah jadi tempat ritual. Cuman, saya nggak tahu deh. Katanya sih banyak yang aneh-aneh kejadiannya. Jadi kadang ya, kalau misalkan aku lagi sleep call, katanya sih kedengeran suara itu suara apa. Nggak tahu suara gorde. Udah gitu aku kalau tidur malam selimutnya sering ditarikin. Oh, kayaknya itu, Mak. Aku udah ditangkut sendiri. Kenapa? Kayaknya itu, Mak. Dari sosok gaibnya ingin berinteraksi, kayaknya. Sama Kak Ana. Oh, jadi aku baiknya gimana ya, Mas, ya? Coba aja Kak Ana cari temen-temen ngobrol, temen curhat, gitu. Supaya aura positifnya tuh ada di sana. Karena kan biasanya kalau negatif itu, sosok gaib tuh sering. Menampaki gitu, sering suka sama yang negatif. Oh, gitu. Pas dong ya, aku jadi player Rita di sini. Iya. Gimana Kak Ana? Ada pencerahan ga dari Mas Wibi? Ada dong. Terima kasih ya, Mang E. Udah peduli sama aku. Udah kenalin Mas Wibi juga. Nanti Mang E coba order lagi deh. Ngobrol sama Kak Ana ya. Iya. Iya, thank you ya. Terus ajakin temen-temen Mang E supaya order aku di Rita ya, Mang E ya. Oke, siap, siap. Biar aku banyak temennya, gitu. Siap. Iya, terima kasih, Mang E. Iya. Assalamualaikum. Mang, ini kan ngumpung jomblo nih, Mang. Gimana sih, Mang, cara ordernya, Mang? Memang Wibi tertarik? Iya, tertarik, Kak Tumang. Memenin tiap malam, Mas. Ini kisahnya tahun 2005 sampai 2006. Antara segituan lah tahun 2005 dan 2006. Saya itu dapat muatan, Mai. Dapat muatan ke Pelabuhan Cigading Merak. Sebelah Merak itu Anyar masuknya sih, Anyar, Pelabuhan Anyar. Waktu itu masih gandaik, belum, 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 apa, belum pindah, gitu. Nah, saya dikirim ke Cigading, ke Pelabuhan Cigading itu. Saya mobil ke sana, kapal belum sandar, Mai. Jadi saya tuh nungguin kapal sandar. Kalau di Cigading kan muat langsung kapal curah. Dari kapal, nah. Saya nyampe di sana, ternyata kapal itu belum datang. Terus saya nunggu, udah dapet dua hari. Oke, ada tukang ojek. Nawarin saya, Mai. Nawarin saya itu, mau gak bawa kardus ke Cijujung, keragilan, pabrik kertas. Saya mau ongkosan berapa. Itu waktu tahun segitu, ongkosan 900. Iya, itu muatnya tuh di Ciwandan. Muatnya di Ciwandan, bawanya ke Cijujung, keragilan. Itu kan deket. Cilgon Barat, Cilgon Timur, Serang Barat, Serang Timur, Cijujung, keragilan. Dan langsung keluar Serang Timur itu saya. Itu masih si Jibul. Jibul juga masih. Nah, waktu itu, saya maulah muat kardus. Itu kan omprengan, istilahnya sampingan, Bang Aih. Itu kan sampingan saya. Uang tersebut tidak masuk ke bos. Itu uang tersebut masuknya kan ke saya. Itu kan omprengan lah, istilahnya sampingan. Itu saya muat di Ciwandan, diara Ciwandan. Terus langsung berangkat ke Cijujung, pabrik kertas itu, bongkar-bongkar kardus. Begitu tuh yang namanya, biarpun temen, satu perusahaan tetap aja ada yang gak suka, Bang Aih. Dia itu laporan ke bos saya. Bahwa ini si John kok bawa kardus. Kan katanya si John itu bawa jagung buat ke pabrik pakan ke Cijujung. Kok si John sekarang ada di pabrik kertas, keragilan, cujung, bilangnya gitu. Terus bos saya menanggapi, setelah saya bongkar, Setelah saya bongkar kardus, saya pulang lagi ke pelabuhan. Ternyata kapal juga belum datang. Si kapal jagung itu belum datang. Akhirnya setelah beberapa hari kapal jagung datang, muatlah. Mobil saya dimuat, ya muat semua, pulang ke Cerbon. Itu majiganya langsung marah-marah, Bang Aih. Bos itu marah-marah. Minta uang ongkosan kardus itu. Ya akhirnya saya terpaksa dengan sangat terpaksa, saya ngaku, Bang Aih. Ya saya habis ngompreng kardus, Itu dapat ongkosan 900 ribu. Itu ordernya tukang ojek, saya dikasih muatan tukang ojek. Daripada saya, Bu. Istilahnya nunggu di itu, di pelabuhan. Saya kan ini menghasilkan. Akhirnya itu, bos saya gak mau dibagi dua itu biasanya kan belas semangam, Bang Aih. Gak bisanya. Sini semua ongkosannya 900. Bos saya itu gak percaya, itu ongkosan 900 gak percaya. Akhirnya saya keke. Bos saya mau 900 belas semangam, Bang Aih. 900 itu belas semangka, 450-an. Nah, setelah saya bongkar jagung di pabrik pakan ayam cerbon di situ. Bos saya sore tuh, John, kunci-kunci sama surat-surat disimpen dulu. Loh, kenapa, Bu? Kata saya. Kamu di-scorsing dulu, bilangnya gitu. Oh, yaudah, gak apa-apa, Bu. Saya jengkel sih, jengkel sama teman saya tuh. Berarti ini ada pengkhianat bangsa. Benar-benar ada pengkhianat bangsa. Hanya saya simpen, kunci-kunci saya pulang. Saya nganggur di rumah tiga hari, Bang Aih. Saya nganggur di rumah tiga hari. Kalau nganggur tiga hari itu, kan saya punya adik, Bang Aih. Nah, adik saya tuh supir toko. Supir toko mebel. Akhirnya, saya ngomong sama adik saya. Wan, namanya kan Mba Wan. Ada loongan gak buat saya? Terus adik saya, ada, mau tak A. Biasa megang uang besar, nanti kaget apa enggak. Udah lah, yang penting kerja aja dulu. Pikir saya emang ayah saya kan gak dikeluarkan. Cuma di-scorsing. Ini hanya buat apa lah. Sambatan gitu, Bang Aih. Ternyata adik saya benar-benar ngasih saya kerjaan. Saya itu membawa mobil kecil, Bang Aih. Ngantar-ngantar lemari apa gitu. Nah, saya keneknya itu namanya Awod. Kenek tokonya itu, Bang Aih. Namanya si Awod. Akhirnya, Awod kan rumahnya dekat. Kalau berangkat nyamper ke saya. Kalau berangkat nyamper ke saya. Nah, itu-itu saya tuh dapat order. Di daerah, apa ya. Sebut enggak apa-apa, sebut enggak apa-apa. Di daerah Patala, Subang. Di daerah Subang, Patala. Itu kan pelosok, Bang Aih. Pedaleman banget itu. Itu, Toko itu ngasih D.O. ke saya. Ini anterin ke Subang, Patala. Nah, itu waktu ngasih D.O. itu udah sore, Bang Aih. Udah jam 4 sore. Terus terpaksalah dimuat. Setelah dimuat, Habis dimuat itu, kata saya bilang sama Awod. Awod, kalau berangkatnya besok, bos kira-kira marah enggak. Sekarang udah sore. Kamu udah tau belum Subang, Patala. Kalau Subang, Patala tuh hutan belantara, kata saya tuh. Memang pedaleman, Bang Aih. Subang, Patala itu pedaleman. Nah, kata si Awod, dia bilangnya gini. Ya, pasti marah. Orang barang tinggal di, udah di atas mobil, tinggal berangkat aja kok. Kata Awodnya tuh bilang gitu. Akhirnya saya nurut sama si Awod. Karena saya disitu kan, karyawan baru Bang Aih, supir baru. Jadi saya nurut sama si Awod. Berangkat ke Subang, Patala. Berangkat dari toko itu, maghrib lah. Maghrib. Berangkat dari toko, itu nyampe kesana, sekitar jam 9, jam 10 malam Bang Aih. Diara Subang, Patala. Nyampe kesana, ketemu alamatnya orangnya, abis ketemu, semua orangnya bongkar. Bongkar yang namanya, karyawan toko, mebel ya Bang Aih. Jadi kan harus sambil nyetel Bang Aih. Nyetel-nyetel. Nyetel korsi itu kan, yang belinya korsi sama kasur, sama satu set lah. Nyetel-nyetel, abis disetel semua, itu yang, yang punya rumah itu, pemilik itu, pembeli itu, bilangnya gini, udah jangan pulang lagi, pulangnya nanti besok aja, dan subuh. Bilangnya gitu, Soalnya kan tau sendiri, medannya, iya memang asli medannya, gitu. Yang, ya, supir-supir belajaran, si Keder, ke situ ke Subang, Patala, ke Keder. Setelah itu, si Awad ngajaknya pulang aja. Udah pulang aja, jangan, kalau bisa sih, besok aja. Dia kan, apa orang peribumi, kalau kata orang peribumi rawan, ya rawan. Enggak lah ya, saya kan pakai mobil, bukan pakai motor, si Awad tuh maksa terus. Akhirnya saya, ikutlah pulang lah, yaudah Awad, kalau kamu mau pulang, pulang aja ya. Jadi saya pulang, itu pulang dari situ tuh, di perjalanan tuh, udah aneh, udah aneh. Posisinya gimana, jadi turunan, pas turunan itu ada jembatan, ada jembatan, terus, pokon bangmu tuh kanan, kiri. Itu saya ngeliat dari jauh, memang sudah ngeliat, seperti bola itu, gelundung, 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 ditanjakan itu loh. Jadi turun, habis turunan itu, dibawahnya jembatan, terus posisinya nanjak gitu. Saya dari jauh udah ngeliat, ke senter dari lampu tuh, gelundung, gelundung, gelundung. Saya udah nebak, ini pasti apa namanya tuh, gundul ceringis, apa-apa itu namanya tuh. Gundul ceringis itu, gelundung, gelundung. Udah aja, diam aja. orang yang ya pun, dan namanya saya kan udah gak aneh, dengan hal-hal yang seperti itu itu, udah gak aneh lah, udah gak aneh. Diam aja saya tuh, gelandang, gelundung. Pas mobil saya di titik itu, dia tuh, kan ada, ada umpak-umpak, Bang E. Apa, nyongglot, langsung ke umpak-umpak. Jadi, kenaik saya tuh, ngeliatin aja gitu, Bang E. ngeliatin aja si kepala itu tuh, udah lolos itu. Dia tuh cerita sama saya. Ang tadi liat gak, Kata si Awad. Saya sih sebelum kamu liat, saya dari kejauhan udah liat. Kata si Awad. Tapi, kenapa Ang gak bilang sama saya, mau apa bilang sama kamu? Itu kan kemauan kamu. Kata si Awad. Coba kalau gak pulang, kamu gak ngeliat yang aneh-aneh? Dah, sawah lagi, kan di daerah situ ada apa ya, pinus. Ada pinus tuh sedikit, Pinusnya gak banyak lah, hutan pinusnya sedikit. Cuman memang disitu bener-bener angker. Bener-bener angker. Itu yang namanya apa ya, makhluknya sih gak kelihatan, Cuman kain putih tuh, selarak. Selarak. Gitu bulak-balik. Nah, setelah itu si Awad, tambah ngedrop. Kenaik saya tuh, udah pulang lagi aja, pulang lagi aja. Pulang lagi gimana, orang ini udah jauh, saya bilang kan gitu, pulang gimana. Udah terpaksa. Pulang. Terus pulang, baru ketemu sama, apa ya, perkampungan, Bang E. Perkampungan, terus turun, Pasar Ciwaru, saya itu ya. Pasar Ciwaru masih ada yang jualan, Bang E. Itu sekitar, setengah dua belasan lah. Masih ada yang jualan lah, saya berhenti. Terus disitu ada tukang pecelele, Bang E. Ada tukang pecelele, saya minggir, what makan dulu kata saya. Kan dikasih apa ya, namanya, Ciamsi tuh, Bang E. Sama yang pembeli yang tadi tuh, saya kan dikasih Ciamsi. Ciamsi itu apa ya? Ciamsi itu komisi tuh, Bang E. Jadi saya kalau, lanter, misalkan ke toko, atau ke rumah, beres, itu saya kadang-kadang dikasih uang rokok tuh, Bang E. Bonus lah, dari pemilik rumah itu, saya dikasih bonus, ya itu gitu. Uangnya buat makan sama si Awod. Begitu makan, celele, beres makan, saya keluar, Awod masih di dalam, masih di dalam warung, saya keluar panas. Saya keluar ke warung, ada tukang parkir, si tukang parkir tersebut ngomong, habis ngirim kemana Pak, ke Subang Patala, waduh, orang situ kaget pasti, kalau ada kendaraan dari atas, bilang dari Subang Patala, pasti kaget. Kalau malam itu pasti kaget. Karena medannya kayak gitu, terus rawan lah, bisa digatakan rawan. Sampai sekarang juga, daerah Subang Patala masih rawan. Nah, akhirnya, si tukang parkir tersebut ngomong sama saya, Bang E. Udah Pak, udah tua, bilangnya, ah, saya masih muda, kata saya gitu. Ya, makanya, gunakan masa muda, dengan, dengan, apa namanya, dengan keberhasilan. Maksudnya gimana? nih, saya punya, apa, alamat, punya orang tua nih. Dia cerita sama saya. kata dia gini, manai, ini, pesugihannya, apa ya, jadi, aman, aman, manai. Kata dia bilang, ini pesugian aman. saya ngomong, kok bisa nyaman gimana? Ini cuman, metodenya hanya dengan rokok serutu, manai. Rokok serutu itu, medianya rokok serutu. Maksudnya, hanya dengan rokok serutu, saya bisa menghasilkan, kata saya gitu. Ya, coba aja nantinya. Tolong alamatnya di mana, kata saya. Dikasih alamat, manai, sama dia. Ini alamatnya, Pak. Walaupun, Bapak tahu alamatnya, tapi kalau Bapak kesana sendirian, gak diantar sama saya, gak mungkin bisa, kata tukang parkirnya begitu, manai. Kata tukang parkirnya. Akhirnya tuh, lama, saya tuh. Ya, kerja di toko. Namanya orang kerja di toko, ya, saya biasa bawa gandengan kan, gimana ya, manai. Biasa, megang uang besar gitu kan. Kerja di toko kan hanya pas-pasan, buat beli solar. Terus, ngandelin gajinya, UMR. Nah, dari situ akhirnya pikiran saya, keluar lagi pikiran untuk, nah, ini nih, kata saya tuh. Nah, waktu itu, saya punya pikiran itu, pas ada donatur, manai. Dari Sumatera, dari Palembang itu. Dari daerah, ya, gak usah lah. Palembangnya aja, saya sebutin. Itu, ada empat orang. Itu, empat orang itu, singgah, ke rumah teman saya, manai. Memang ini, empat orang ini, mau mencari pesugian, manai. Di wilayah Serbon. Nah, si empat orang ini, bisa dijadikan donatur. Memang dia, lagi nyari pesugian, terus dia mau, istilah, kata, mau cuci tangan bersih lah, gitu manai. Berani, ngasih uang, kepada orang yang bisa dijaminkan. Akhirnya, saya turun di situ manai. Saya sebagai penjamin mereka. Karena, saya mendapat selentingan, kata si tukang parkir itu, ini aman, tanpa tumba. Makanya, saya memberanikan diri, udah saya aja. Saya ajak, mereka berempat. Mereka berempat, diajak ketemu, sama tukang parkir. Ayo mas, sampai yang dulu, pernah ngasih alamat ke saya. Bahkan, sampai ritual, sampai metodenya, apa namanya, sarananya, pakainya serutu. Jadi, udah gamblang lah, udah jelas. Akhirnya, mereka berempat, saya suruh ke sana. Setelah, ngobrol-ngobrol, dengan tukang parkir, itu deal manai. Deal. Bahwa, saya yang masuk, istilahnya saya yang jadi pengantin, gitu manai. Pengantinnya tuh saya. Bukan mereka berempat. Cuman, mereka berempat itu, cuman, penyandang dana lah. Kalau itu, donaturnya gitu tuh manai. Penyandang dana, untuk beli apa? Sarana. Karena sarananya mahal. Mahal, itu sarananya mahal. Berapa? Itu yang satu itu, serutu, Capjang Krik, Turki 1928. Merknya itu. Turki 1928, satunya itu, 650 ribu. Satu, 650 ribu. Nah, saya harus membakar, berapa serutu? Belum tahu. Kecuali, saya sudah datang, saya direkas, itu nanti muncul, bacaannya, manai. Makanya, saya berani, mengulas, kisah saya, karena ini kisah nyata, bukan kisah, yang tidak nyata. Ya mungkin, yang pernah, melakukan ritual itu, mungkin pasti, merasa lah, seperti saya ini. Karena disitu, memang tempat pesugian itu. Nah, setelah, saya omongkan, dengan tukang parkir itu, tukang parkir, akhirnya, menceritakan, lebih banyak manai. disitu, nanti tergantung, sama sih, mbah, mbah buyutnya lah, istilahnya, bukan kuncenya, apa ya, makhluk disitulah. Terserah makhluk, yang penunggu situ, misalkan, minta serutunya 29, atau minta serutunya 11, itu terserah makhluk, yang disitu. Jadi, bukan kuncen, yang menentukan, atau bukan, saya selaku, mediatornya, yang menentukan, bukan. Setelah itu, mereka berempat ini, orang Sumatera nanya, sama si tukang parkir. Si tukang parkir ini, namanya, itu ditanya, sama, orang Sumatera, yang empat itu, bilangnya gini, serutunya, serutu apa, terus belinya dimana, terus harganya berapa, kalau belinya sih, di Cirebon itu disitu, di Arab-Arab, belinya sih disitu. Nah, setelah itu, oke deal ya, orang Sumatera ini, bawa uang 60 juta. 60 juta loh, bawa uang, orang Sumatera ini. Akhirnya oke deal, kita kesana, ke kuncen tersebut, ke kuncen tersebut, setelah ke kuncen tersebut, gini mah, sekarang siang, jadi belum bisa dilihat. Kalau mau tunggu, setelah maghrib, kalau tidak mau, ya besok lagi, bilangnya kuncen gitu. Yaudah, jadi, saya berenam, saya, tukang parkir, sama, orang Sumatera itu, yang berempat itu, teman saya itu gak ikut, anungu di rumah. Terus ritualnya begini, May. Kan saya tidak tahu, May, tidak tahu, berapa syarat serutu, yang harus diadakan, itu kan, saya tidak tahu. Begitu, so, masuk, kamarnya kecil, May, kecil kamarnya, kamar khusus, cuman ritualnya sih, bukan di kamar itu, bukan, di tempat, kamarnya kecil, misalkan disini, si kuncenya disini, ini itu perupuyan, perupuyan itu menyandemang, disini ada, buku gambar, kosong ini, disini ada buku gambar, kosong, yang mereka-mereka, orang Sumatera itu, menyaksikan, saya duduk di depan, mereka menyaksikan, berempat itu menyaksikan, nah disini sih, banyak kuncanya, saya suruh ngambil, kertas itu dua lembar, akhirnya saya ambil kertas, yang pertama, terus ambil kertas yang kedua, itu kertas kosong, kosong, polos, kelas baru itu, diginikan, sama perupuyan itu, dupan iya, diginikan, itu keluar, nominal uangnya keluar, 1,2,5 M, saya dikasih tahu, nominal kamu dapat uangnya segini, si buku kosong tersebut itu, kan setelah dibakar, keluar tulisan, kamu dapat uang nominalnya segini, cuman, persyaratannya, belum saya tahu nih, kata-kata si kuncanya, itu disimpan, yang satunya dibakar lagi, Bang E, dibakar lagi, itu kenanya saya 15, Bang E, 15 rokok seru tuh, tuh 15, jadi mereka tuh, istilahnya, bawa dana besar, cuman, mengeluarkan dana tersebut, sedikit lah, kan bisa dikatakan, 650 ribu, digalikan 15, cuman merapa kan, itu akhirnya, saya yang belanja, dikasih alamat, sama, apa kuncanya itu tuh, dikasih alamat, saya yang belanja ke Cerbon, udah belanja beres, barang sudah ada, dapat 15, dikasih tahu, oh iya ini barangnya, kira-kira kapan saya bisa ritual, malam Jumat kamu kesini ritual, begitu malam Jumat, saya datang ke situ, Bang E, itu datang ke situ, nanti ya tunggu jam setengah 12, nah tunggu jam, itu yang orang empat ikut, yang orang Sumatera itu ikut, dia selalu ikut terus Bang E, ritual saya berapa kali ikut terus, sebelum jam setengah 12, saya diajak ke tempat lokasi Bang E, ternyata saya itu ritual, bukan di situ, keluar dari rumah dia, bukan di rumah dia Bang E, begitu keluar, itu dibilang hutan ya bukan, dibilang kebunnya kayak hutan, dekat-dekat desa lah, masih dekat sama desa, masih dekat, itu makamnya panjang Bang E, kira-kira ada 5 meter saya, makamnya panjang, terus, di bawah pohon bangbu itu Bang E, pohon bangbu, kata saya, bah bukan di rumah, tak bukannya disini, bilangnya itu, si abaya itu membawa kardus Bang E, besar, si kardus besar itu, disimpan di atas makam, ditutupin sama kain hitam, itu kardus goyang Bang E, kardus goyang, makanya si abahnya juga bilang, kamu berhasil nih, belum apa-apa aja, belum apa-apa aja, ini kardus udah goyang, kata si abahnya, saya udah, istilahnya, dalam hati saya berharap besar juga enggak, karena saya sering sih Bang E, bisa dikatakan sering, orang udah yang nyata uang aja, kadang-kadang hilang, ini apa lagi baru kardus bergoyang kan gitu Bang E, kardusnya goyang, setelah itu, saya duduk, si kuncinya itu ngerekes itu Bang E, ngerekes, itu hari pertama minta dibakarkan lima Bang E, lima itu, langsung lima, itu yang bikin saya aneh Bang E, si seru itu kan panjang Bang E, begitu dibakar, nyedot, si seru itu kayak orang rokok aja gitu Bang E, kan di atas makam jajar, sedot, sedot, si, bener ya, dalam artian bener adanya lah, bahwa makhluk tersebut itu ada memang, nah, kata si itu kan, si siapa, mbahnya itu kan, bilangnya setengah empat, hasil enggak hasil, kardus, ada isinya atau enggak, setengah empat pulang, jadi malu sama orang desa tuh Bang E, memang jalan sih, jalan cuman hutan lah gitu, hutan cuman, biasa dilewatin orang, terus saya duduk aja, itu pohon bangbud tuh Bang E, bisa dikatakan, mau memakan saya lah Bang E, si pohon bangbud tuh gini, roooob, terus roooob lagi, gitu, nah, itu yang saya aneh, ada babi mengai, conglut conglut, di depan saya, berak dia mengai, si babi itu berak mengai, pocot pocot, aduh, diem aja saya, karena saya, ya yang tadi saya katakan, enggak sekali dua kali, saya kan melakukan ritual seperti itu kan, enggak sekali dua kali, makanya saya berani menjadi jaminan gitu tuh, berani menjadi jaminan, setelah babi berak, udah saya diem, itu kardus, ya hampir-hampir, bisa dikatakan, pul satu malam, bergerg-gerg, berhenti sebentar, gerg-gerg lagi, berhenti sebentar, gerg-gerg, airnya bangun, 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 Pak Kunci datang, udah aja, udah, saya pulang, Pak Kunci, kok gak ada yang datang, kata saya, ada, iya cuman babi aja, kata saya tuh, terus saya mau dimakan sama, bang bu, saya bilang gitu, terus Pak Kunci ketawa aja, yaudah, yang ke, malam yang kedua, direkes lagi, habis direkes lagi, minta dibakarin lima lagi, bangun, minta dibakarin lima lagi, dah saya duduk disitu, jadi dibakar lagi, ya orang-orang Sumatera tetap ada, itu orang Sumatera tetap ada, disitu, istilahnya, nungguin saya di rumah si Aba itu, si Aba Kunci itu, nah setelah itu, malam yang kedua, ini agak seru malam yang kedua, kalau, makhluknya sih, seperti manusia, enggak tinggi, enggak apa ya, seperti manusia normal lah, cuman pakai, pakainya sempak tuh, terus ininya tuh bersisik, si kulitnya tuh, kulitnya bersisik, wah, rambutnya acak-acakan, matanya merah, ilatnya kayak, cawang tuh, kayak apa ya, kayak ilat, ular lah gitu, dia tuh mendengus, dengus, 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 ngejilatin, 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 udah, saya diem aja, sempat dia megang, si kardus itu, si kardus, yang ada di makam itu, kardus kosong itu, yang ditutup, pakai lawan itu, sama dia, dia sempat dipegang-pegang, nah, kata saya tuh, dia berhasil nih, dalam hati saya, jahat, begitu dia hilang, anak kecil-kecil segini, makai, anak kecil-kecil, ada bang, saya tujuh delapan, banyak itu, nggak udah saya, sampai narik-narik baju saya, makai, sempat ada yang ngomong gini, makai, saya aja pak, saya aja pak, saya aja pak, nah saya, itu merinding, makai, saya tuh, punya pengalaman, waktu ritual, pengambilan tuyul itu, kalau yang di alam, seperti itu, makai, jadi dia tuh, narik-narik saya, saya aja pak, saya aja, dalam, arti kata, intinya sih, mau diakulah, mau dibawa sama saya, kalau saya bawa itu, dia mau pasti, saya aja pak, saya aja, sambil narik-narik baju saya, nah akhirnya, saya nggak ladenin, yang saya perhatikan, kardus makai, gerbek-gerbek lagi, gerbek-gerbek lagi, gerbek-gerbek, sudah, itu, setengah empat, pagi, udah lagi, kata saya, bah, gimana bah, ini udah dua malam, nggak apa-apa aja, serutukan masih, bilangnya gitu, serutukan masih lima, begitu direkes lagi, makai, tes, direkes, itu, minta serutunya memang lima, minta lima sekali, dibakar lima, cuman ini, yang dua, nggak mau nyala, makai, yang dua itu, nggak mau nyala, yang tiga nyala, pak kuncinya juga aneh, ini gimana yang dua, akhirnya dibiarkan, makai, dibiarkan, yang tiga, yang duanya, nggak mau nyala, dibiarkan, ya sudah dibiarkan, setelah dibiarkan, memang, ini sih kardus, beda tuh makai, goyangnya beda, goyangnya kayak ada isinya makai, goyangnya kayak, beda lah, goyangannya beda, pagi, pak kuncinya itu datang lagi, makai, datang ditiliki, alhamdulillah, ada uangnya, makai, ada uangnya, makai, ada, cuman, nggak pul, nggak penuh, satu kardus, nggak penuh, karena, rokok, bilangnya pak kunci, rokok serutu yang, terakhir yang mintanya lima itu, yang dua, nggak, nyala, itu pecahan berapa, uangnya, seratus makai, pecahan seratus, rapi ya tuh, rapi cuman galak makai, rapi sih rapi, cuman udah gak galak-lakan, rapi, itu alhamdulillah aja ada, kata pak kunci, akhirnya dipopong, itu orang Sumatera yang empat itu udah, hebat lah, udah seneng makai, setelah, dibawa ke rumah pak kunci, dibawa ke kamar kecil lagi, dari situ, pak kunci, ngasih, pernyataan yang kurang enak makai, kurang enak pernyataannya, ini uang sudah dohir, uang sudah sempurna, bisa dipakai, cuman berat, beratnya gimana pak kunci, itu, disitu bukan urusan saya, sudah bukan urusan saya makai, urusan mereka berempat makai, urusan donatur yang berempat itu, saya udah minggir, bukan urusan saya, ini uang sudah dohir, istilahnya, makhluk-makhluk seperti itu, sudah mengizinkan, nah, ini uang, bisa dipakai, cuman dalam jangka waktu, empat hari, harus dihabiskan, kalau tidak habis, itu, jendangan-jendangan ini, istilahnya, kalau punya anak, istri, atau orang tua, pasti nyabet, pasti minta bayaran, bilangnya gitu, saya kan disitu, sudah gak, gak ikut apa-apa mengai, saya bilang gini, sudah uangnya, buat beli tanah aja semua, kalau tanah kan langsung bayar mengai, setelah proses itu kan, bisa dijual lagi tanahnya, dia itu masuk, yaudah aja, nanti, uang tersebut, saya belikan tanah, itu berapa nilainya? kalau yang pertama di kertas itu mengai, keluar bacaan 1,25, 1,25, di dalam kardus itu 1,25? nah, kalau yang di dalam kardus itu, ternyata jumlahnya lebih, 1,8, jadi bukan 1,25, jumlahnya lebih, 1,8 itu mengai, dihitung ya? dihitung, dihitung, begitu beres, makanya kan pak kuncinya, bilangnya gini, apa, ini uang sudah dohir, ini uang sudah nyata, bisa dibelanjakan, cuman syaratnya berat, yang dalam artian berat ini, uang harus habis 4 hari, dalam 4 hari harus habis, kalau gak habis 4 hari itu, imbasnya jelek, ada tumbal, ada tumbal, ada wadal, bilangnya gitu maka ya, nah, setelah itu mereka itu sanggup, bisa lah saya habiskan 4 hari, saya ngasih saran, udah buat beli tanah aja, gini, gini, nanti tanah kan bisa dijual lagi, jadi uang bener, saya ngasih, oh iya bang, gitu aja bang, gini, gini, nah setelah itu, dia kan, istilahnya orang mampu semua, disana tuh dia orang mampu semua, bukan orang gak mampu, cuman dari keserakahan mereka, dari keserakahan mereka, dari keserakahan mereka, akhirnya dia tuh pulang, bawa uang itu, saya tanya, dia udah nyampe pelembang, gimana bang, masih wujud uang, masih wujud uang, kebanyakan kan, kadang-kadang udah nyampe ke rumah, uang angus, atau jadi daun, itu wujudnya masih mengayu, wujud uang, waktu itu masih wujud uang, nah, dia kan orang mampu semua, bahkan ada yang punya supir pribadi, ada yang punya supir pribadi, uang tersebut itu, disimpan di dalam mobil, si supir itu ngambil satu lembar, yang bikin jadi masalah itu, si supir itu ngambil satu lembar, itu ketahuannya dari mana? ketahuannya setelah proses uang habis, setelah proses uang habis, yang disininya simbah bilang, uang belum habis, ketahuannya, cuman mereka yang berempat itu, mengaku, uang sudah habis, jadi supirnya gimana, lihat uang banyak, dia ambil satu lembar, nah, setelah dia ambil satu lembar, uang dia belanjakan mengayu, memang benar buat beli tanah, dibelanjakan, nah, masih ada sisa, buat beli yang lainnya itu mengayu, nah, setelah uang merasa habis, dia senang mengayu, uang ini sudah jadi uang benar nih, karena uang sudah habis, nah, bisa ketahuan anaknya, anaknya yang, yang donatur itu mengayu, yang berempat ini, anaknya sakit semua mengayu, berarti, dia itu mau ngambil anaknya mengayu, jadi anaknya ini sakit semua, sampai lidahnya menjulur, lidahnya menjulur, pelutnya buncit, bilangnya ini sudah ditekak, waktu itu saya cuma dapat upah 5 juta itu, cuman kan, bagi saya, lah, istilahnya itu mainan saya, istilahnya itu kan, dunia-dunia saya, kan gitu mengayu, nggak dibayar aja saya mau, apalagi ada yang bayar, kalau ngadepin, masalah setan-setan gue, gue gitu, udah kenyang saya mau, setelah itu, mereka ngebel lagi ke saya, dulu di tempat saya ada, satu-satunya namanya, Padul Karim, itu warung Telkom itu, wartel, itu pakai wartel mau, ngebel ke saya, saya sampaikan ke si abah, bah ini gini-gini gimana, setelah saya sampaikan ke Kuncen itu, Kuncen langsung, ngerekes lagi main, ternyata uang itu belum habis, masih ada satu lembar, nah saya, langsung menyambungkan, ke orang yang di sana, di sana, ngakunya tetap, uang sudah habis, sebelum 4 hari, sebelum 4 hari itu, uang sudah habis, dengan rasa penasaran dia, dia dari Sumatera, langsung ke Cerbon lagi, ke Cerbon, begitu ke Cerbon, saya temukan lagi, sama si abah kunci, begitu saya temukan lagi, sama si abah kunci, dibuka sama abah kunci, jadi diambil sama supirnya, kelihatan oleh, kelihatan sama si abah, diambil sama supirnya, jadi hanya 100 ribu yang diambil, hanya 100 ribu, berarti kan, walaupun nominalnya kecil itu, uang tidak habis, jadi ibarat buah, busuk sedikit, tidak mulus, busuk sedikit, ya itu karena diambil itu, setelah itu, si, supir tersebut, ditanya, uangnya masih atau tidak, si supir tersebut, untung uangnya masih, jadi uang belum dipakai, kalau seandainya, uang itu dipakai, itu mampu semua, lima-limanya berikut supirnya, mampu semua, itu mampu semua, nah, setelah uang itu dikembalikan, si supir, aku ya, diambil sama saya, karena supir udah gak bisa ngelak sih, dari sini, dari istilahnya, dari pusat kan, langsung kelihatan, yang lima, yang uang yang seratus itu, dikembalikan lagi sama supirnya, anak-anaknya, anak-anak akhirnya selamat semua, nah, si mbahnya minta bagian, waktu itu, si, si kuncenya minta bagian, entah berapa-berapa, saya tidak tahu, yang penting, saya waktu ritual itu, cuma dibayar lima ribu, lima juta, lima juta, itu dapat satu koma delapan, berarti ini termasuk, ritual yang berhasil ya, yang berhasil, cuman bukan saya yang menikmati, dan keberhasilan itu, bukan buat saya, buat orang lain, gitu, tanahnya dijual, uangnya jadi uang beneran, jadi uang beneran, nah, bahkan belum lama, belum lama ya makanya, dia katanya, mau meluncur ke sini lagi, cuman saya stop, bang, saya udah gak mau, main kayak gitu lagi lah, kalau abang mau main kayak gitu lagi, tinggal datang aja ke rumahnya, karena kan abang udah tahu sendiri rumahnya, saya bilang gitu, jadi ini, saya istilahnya, dijadikan jaminan bang, gitu, bukan saya selaku, memang saya yang jadi pelaku, ritualnya, cuman istilahnya, saya cuman orang bayaran lah, orang kerja, kenapa mas John gak jadi korban ya, gak ikut jadi korban, kalau gagal, nah, dari situ bang, sebelum saya ritual, sebelum saya ritual, kan rekes dulu bang, siapa nih calon pengantin, yang kira-kira aman gitu bang, makanya saya begitu datang, saya disebut nama, saya direkes, saya jadi pengantin, saya aman disitu bang, makanya saya tersentuh juga enggak, cuman memang yang menghadapi saya, yang menghadapi saya itu, jadi udah perjanjian dulu ya, udah perjanjian dulu ya, kalau terjadi tumbal, mas John gak akan terbawa, saya tidak tahu menau, gitu, makanya saya ambil itu, uang yang 5 juta itu saya ambil, ya cuman 3 hari itu, yang ngadepin makhluk-makhluk astral ya saya, yang saya ceritakan tadi, ada babi, ada anak kecil, gitu, bahkan dia masih kontak sama saya, dari Sumatera masih kontak sama saya, ada orang lain yang celaka disitu, gagal maksudnya, yang gagal banyak, yang berhasil banyak, sampai sekarang, sampai sekarang, sampai sekarang, mas John ingat tempatnya masih ya, ya masih ingat, gamblang itu tempatnya saya masih, gimana ya, itu sudah cara yang salah gitu lah, memang itu cara yang salah, bukan cara yang benar itu mah ya, jangan diikuti, jangan diikuti dan, gimana ya, saya aja udah, udah beberapa kali itu, yang merasa berhasil ya itu aja mah, yang merasa berhasil, cuman kan keberhasilan itu, jangan dijadikan pedoman, jangan dijadikan pedoman keberhasilan itu, karena pedoman itu bisa menyesatkan, percuma uang begitu ya, percuma ya, uang begitu, percuma, sampai sekarang juga, masih kadang-kadang dia kontak ke saya itu mah ya, cuman habis berapa dia, cuman ngabisin, 650 dikalikan 15 batang itu mah ya, serutunya merknya Cap Jankrik, 1928 merk Turki, gampang ya dapatnya ya, gampang itu disitu banyak diharap-harap itu, yang belinya saya, yang dari, iya itu di Palemang itu, dari Sumatera juga, masih sering kontak ke saya, cuman saya udah angkat tangan, udah bang, disitu udah berhasil, masa gak puas kata saya itu, belum puas, baru utang yang bisa dibayar, belum bisa beli yang lainnya, bilangnya gitu mah ya, mereka bagi empat itu ya, bagi empat iya, bagi empat mereka, itu untung, disininya tanggung jawab ya, kalau disini gak tanggung jawab, itu mampu semua, lima-limanya sama sopir, itu yang makan uang, kan dia mereka-mereka, bukan saya mah ya, karena saya udah dapat bayaran lima ribu, jadi, sebesar apapun, kamu dapat, saya gak bakal minta, saya udah dapat bayaran, saya kan konsekuen janjinya gitu, makanya, ada nominal 1,8, saya gak minta mah ya, ini kenapa bisa, gampang ya, maksudnya, tanpa tumbal, asal membelanjakan, habis dalam empat hari, ya gak tau mah ya, kok bisa mudah gitu ya, saya juga gak ngerti ya, saya yakin, orang yang pernah, ritual ke, abah tersebut, pasti, melihatlah, saya yakin mah ya, saya yakin, orang-orang yang pernah, melakukan ritual, entah orang itu gagal, atau berhasil, saya yakin, pasti melihat video saya ini, pasti, itu uang gak bisa dipakai, bayar hutang ya, kalau, tugas 1,8, langsung bayar hutang, kalau bayar hutang kan berarti, bukan itu mah ya, bukan dipakai, itu sih, gak boleh ya, gak boleh, harus dihabiskan, dengan cara pembelian, kan gitu, jadi akan gagal, atau berhasilnya, tergantung rejeki juga, tergantung rejeki kita, begitu mah, itu dia sangat seneng banget mah, makanya dari sana, suka ngebel, ada apa lagi nih, ada apa lagi nih, kan kalau kesitu, gak bisa dua kali mah ya, Mas John gak bisa lagi, gak bisa, saya udah jadi penganten, termasuknya, saya udah jadi penganten disitu, jadi gak bisa dua kali mah, ada apa lagi nih, ada apa lagi, bang, saya udah istilahnya pakum, di dunia itu pakum, saya bilang, ini belum lama-lama ini, waktu itu kan 2005-2006, mungkin dia, disana gimana, atau gimana lah, ngebel lagi ke saya, kata saya tuh, udah gak, gak bermain lah, kata saya, gak bermain di hal-hal, pesugian lagi, saya bilang gitu mah ya, oke, nah tambahan informasi lagi, untuk sobat malamencekam, pengalaman dari Mas John ini, tentunya, hanya menjadi, contoh ya, contoh yang tidak baik begitu, contoh yang tidak baik benar, Mas John menceritakan, hanya sebagai, gambaran, bahwa hal itu, memang bisa dilakukan, tapi jangan, jangan, andaikan ada penonton, malamencekam yang menanyakan ke Mas John, Mas John mau kasih tau tempatnya gak? ya, yang jelas sih, saya tidak kasihkan tau mah, tidak mungkin dikasih tau ya, baik, sobat malamencekam, jadi jangan tergiur, untuk hal-hal, pesugian ya, bener, yang real-real saja, dan yang halal-halal saja, tentunya, dengan meningkatkan keimanan ya, Mas John ya, pada Allah subhanahu wa ta'ala, Mas John, terima kasih, kisahnya, ditunggu kisah yang lainnya, masih banyak Mas John ya, masih, kisah-kisah tentang, pesugian dan mistis, dalam perjalanan ketika, mengemudi, truk gandengan, akhirnya, Mang EI dan tim, segera undur diri, terima kasih Mas John, kita jumpa lagi di video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!